Halo 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 guys, balik lagi bersama gue disini Bincang Santuy Ya seperti biasa disini gue mau menceritakan alur cerita film lagi geng Jadi hari ini gue mau menceritakan film The Dreamer geng Cerita ini menceritakan seorang anak kembar yang sangat gila geng Dan sangat suka terhadap film Dan pemeran utama dari film tersebut adalah Matt Dan Matt ini ditarik ke dalam film mereka geng Oh iya buat kalian nih yang belum fondasi jangan lupa fondasi Dan buat kalian juga yang belum ngopi jangan lupa ngopi bosku Dan jangan pernah semangat sama sekali Oke daripada kalian dengerin bacatan gue yang gak jelas ini Mending kalian masuk dulu nih ke intro dari Nando Belum Pulang Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang baru sampai di Perancis bosku Dan ia adalah siswa pertukaran dari Amerika bosku Yang bernama Meet You Yang datang ke Perancis untuk belajar bahasa Perancis Bukan bahasa Betawi bosku Dan ia datang ke Perancis untuk mendalami film ya bosku Bukan film biru nih Jadi film kesukaannya si Meet You ini bosku Dan ia juga bergabung di anggota Prima Sonri Dan Prima Sonri ini adalah perkumpulan para penggila sinias Atau penggila film bosku Dan di suatu ketika pada tahun 1968 Terjadilah protes mahasiswa Protes itu diadakan karena Adanya pemecatan dari direktur sinematik di Perancis itu geng Yaitu Henry Langlois Dan Menteri Kebudayaan Perancis Henry Manraux Matthew yang penggila film ini Langsung datang ke acara pemrotesan tersebut Lalu tak berserang lama dari situ terlihat Wanita cantik memakai baret merah Kas pondok gede atau Perancis Yang sedang bersandar Di pagar gedung sinematik Perancis bosku Dan ia juga terlihat terborgol Dan itulah cara ia untuk Memprotes kebijakan tersabut bosku Dan disana terlihat ya Si Meet ini sudah cukup tertarik melihat Wanita yang memakai topi merah tersabut bosku Dan si Matthew ini atau si Meet ini Sangatlah ragu untuk berkenalan terhadap si wanita berpakaian Sangat keren ini Dan hingga akhirnya wanita tersebut menyuruh si Meet ini Untuk mengambil rokok magnumnya Yang ada di mulutnya tersebut Dan akhirnya mereka berkenalan Tidak seperti kita yang berkenalan melewati DM Dan wanita tersebut bernama Isabella Dan disini terlihat ya Isabella dan Meet ini Langsung menimbulkan rasa-rasa cinta Cintanya gimana Begitu Dan setelah berkenalan sedikit Atau bergobrol sedikit Si Isabella ini langsung mengenalkan si Meet ini Kepada Theo bosku Dan si Theo ini adalah Saudara kembarnya si Isabella ini guys Tapi si Theo ini laki-laki Dan disini juga Si Isabella menyuruh si Meet ini Ketika berkenalan dengan Theo Dia harus mengendusnya geng Katanya si Isabella ini Dia bau babi bosku Dan akhirnya mereka berkenalan Dan langsung membahas Cerita film biru geng Alias film favorit mereka geng Tapi perkenalan tersebut Tidak berujung lama Karena langsung dari sana Terlihat mahasiswa ini Yang sedang berunjuk rasa Yang diserang oleh Para pak polisi Dan mereka bertiga Memilih kabur Dan perkenalan tersebut Menjadi babak baru Di hidupnya Si Matthew ini Atau si Matt ini geng Dan ternyata Si Matt ini Adalah anak yang sangat rajin Seperti Nando Belum pulang Yang sering mengirimkan Surat kepada Orang tuanya tersebut Bosku Atau orang tuanya Yang ada di Amerika Dan disini Terlihat si Matthew Adalah anak yang sangat Baik-baik saja Dan kemudian Si Matt ini Langsung mendapatkan Telepon dari Theo Yang mengajak Matt ini Untuk makan malam Bersama Di rumah Keluarga Theo ini geng Tetapi Disini Ibunya Theo Tidak mengetahui Kalau Theo ini Mengundang si Matt Untuk datang ke rumahnya Alhasil Makanannya Cuma sedikit Bosku Dan ternyata Disini Bapak dari si Theo ini Adalah penulis terkenal Yang ada di Perancis Sebagai anak yang polos Si Matt ini Merasakan atmosfer Yang berbeda Di keluarga mereka Bosku Dan setelah Selesai makan malam Dengan pembicaraan Yang sangat intelektual Atau Susah dicermati Oleh si Matt ini Lalu Orang tua tersebut Atau Ibunya dari Theo ini Menyurut si Matt ini Untuk menginap Disana Dan setelah itu Orang tua Dari si Theo Dan Isabella ini Langsung berpamitan Atau pulang Ke rumahnya Dan disini terlihat Ada yang aneh Dengan dua orang Tersebut Bosku Mereka terlihat Tidak seperti Saudara kembar Saat mau tidur Si Isabella ini Memberikan ciuman Terhadap si Theo ini Atau Kecupan manis Dan sama dengan Matt Yang akan pergi tidur Si Matt ini Diberikan ciuman juga Gitu Dan si Matt ini Merasa kaget Karena Belum pernah merasakan Yang namanya Di cium langsung Bersama orang yang Belum begitu Dia kenal Tapi mungkin Ia sudah berpikir Kalau hidup disana Memang seperti itu Bosku Saat hari sudah Sangat malam Si Matt ini Ingin ke toilet Atau mau Beol Bosku Bukannya bersopan Sopan saat bertamu Nah si Matt ini Malah Kencing Di wastafel Tamu Bosku Dan setelah Selesai dari kamar mandi Si Matt yang sangat Kepo ini Orangnya Langsung Mengintip Kamarnya Si Theo tersebut Yang kamar Theo ini Sedang terbuka Dan mengintip Mereka Bosku Dan ternyata Disana terlihat Isabel dan Theo ini Sedang Bobok cantik bersama Dengan kondisi Tanpa Busana Sama sekali Dan setelah pagi Si Isabel ini Membangunkan Si Matt ini Menggunakan lidahnya Atau menjilat Matanya Si Matt ini Dan disini Isabel ini Bilang kepada Matt Kalau itu adalah Hal biasa disana Karena Ia sering sekali Menjilat Si Theo ini Bertapa senangnya Sekali Si Matt ini Kalau dia disuruh Untuk tinggal Di apartemennya Mereka ini Karena orang tua Dari si Theo dan Isabella Ini Yang sedang berpergian Sangat lama Bosku Dan Matt ini Yang kegirangan ini Langsung menerima Ajakan tersebut Bosku Dan ada yang menarik Di film ini Bosku Karena penonton ini Diajak menonton Nostalgia Daripada Film-film Lawas Bosku Dan disini Terlihat Theo dan Matt ini Sering kali bertengkar Atau berdebat Karena siapakah Yang lebih jago Disini Tentang hal-hal Yang mereka ketahui Tentang film Dan disini Mereka bertiga ini Mencoba mereka ulang Adegan yang ada Di film tersebut Dan disitu juga Mereka mulai berlarian Di dalam museum tersebut Untuk mencatat Waktu rekor Yang ada di film Favorit mereka Bosku Dan setelah mereka Selesai berlarian Di dalam museum tersebut Dan berhasil Memecahkan rekor Dalam film tersebut Akhirnya Mereka semakin Dekat Dan akhirnya Masuk Lebih dalam Ke kehidupan Mereka Bosku Atau si Isabella Dan Teo Ini Saat Matt Sudah sampai Di rumah Dan saat Berganti baju Di kamarnya Teo Ia terlihat Sangatlah Malu-malu Tapi mau Lalu ia melihat Fotonya Teo ini Dan Isabel ini Lalu Menyimpannya Gang Di dalam Tana dalamnya Wow Bau-bau Apa itu Dan disini Terlihat Teo dan Isabel Ini Sering bertaruhan Atau Main tebak-tebakan Tentang Judul film Gang Dan yang kala ini Akan melakukan Sesuatu Dan harus Melakukannya Dan itu pun Harus Dilakukan Dan disana Terlihat Si Teo ini Gagal menyebutkan Apa yang telah Diperagakan Oleh si Isabel Ini Gang Dan si Teo ini Terpaksa Melakukan hukuman Dari Isabel Dan si Teo ini Harus Mengeluarkan Anak-anaknya Atau Mengencrotkan Di depan Poster Bosku Dan disaksikan Di depan Isabel Dan si Matt Ini Wow Dan kemudian Si Matt Ini Mulai terkaget-kaget Karena Isabella ini Gagal menyebutkan Film Yang diperagakan Oleh si Teo tersebut Dan Sebagai hukumannya Si Isabella ini Harus Melakukan Pangacrotan Duniawi Terhadap Si Matt Ini Alias Mantap-mantap Bosku Dan Meskipun Disini Si Isabella ini Menolaknya Karena si Matt Ini Bukanlah Tipenya Dari 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 Akhirnya Si Isabella Ini Mau Mau Juga Dan si Matt Ini Yang Keenakan Ini Tidak Bisa Menolaknya Karena si Matt Ini Emang Mau Melakukan Hal Tersebut Dan Ternyata Disini Si Matt Ini Adalah Orang Pertama Yang Menikmati Apemnya Si Isabella Ini Wow Dan Akhirnya Mereka Berdua Merasakan Jatuh Cinta Dan Setiap Hari Mereka Melakukan Hal Tersebut Atau Pengacrotan Duniawi Setiap Hari Dan Keesokan Harinya Si Isabella Ini Berinisiatif Membuatkan Sarapan Untuk Mereka Berdua Karena Keuangan Mereka Sedang Surut Surutnya Akhirnya Si Isabella Ini Membuatkan Sarapan Yang Biasa Biasa Saja Disini Terlihat Si Isabella Ini Tidak Bisa Memasak Bosku Alhasil Makanan Yang Dia Buat Ini Semuanya Gosong Dan Karena Sudah Cinta Si Matt Ini Mau gak Mau Harus Makan Makan Tersebut Dan Semakin Lama Hidup Bersama Mereka Si Matt Ini Mulai Terbiasa Dengan Kelakuan Mereka Atau Si Kembar Ini Si Matt Ini Menyadari Latar Belakang Mereka Ini Dan Si Matt Ini Jatuh Cinta Terhadap Mereka Seperti Anak Kecil Tidak Kepada Isabel Aja Ternyata Kepada Teo Juga Maksudnya Bukan Cinta Tapi Sayang Terhadap Mereka Melebihi Keluarga Sendiri Dan Saat Sedang Mandi Ternyata Si Matt Ini Disuruh Berdiri Dan Disini Mereka Berdua Teo Dan Isabella Ini Berniat Mencukur Bulu Burung Si Matt Ini Wow Dan Si Matt Ini Yang Merasa Dilecehkan Ini Mulailah Marah Dan Berkata Kalau Mereka Tidak Akan Bisa Dewasa Kalau Seperti Ini Terus Karena Hal Semua Yang Mereka Lakukan Seperti Anak Kecil Di Bawah Umur Bosku Dan Akhirnya Scene Berpindah Kepada Matt Yang Mengajak Si Isabella Ini Untuk Berkencan Yang Dimana Isabella Ini Tidak Pernah Melakukan Kencan Sama Sekali Karena Kemana Pun Dia Pergi Selalu Ada Theo Yang Menemaninya Namun Pada Saat Itu Si Matt Ini Menyeru Isabella Untuk Tidak Mengajak Si Theo Ini Dan Mereka Disana Terlihat Berkencan Berjalan Berdua Dinner Dan Akhir Akhirnya Mereka Menonton Film Favorit Mereka Di Bioskop Terdekat Dan Setelah Pulang Berkencan Mereka Melihat Pakaian Wanita Yang Tidak Dikenal Dan Ternyata Disini Theo Mengajak Teman Wanitanya Mantap Mantap Alias Trot Di Dalam Bosku Untuk Membalas Perlakuannya Si Matt Dan Isabella Ini Yang Tidak Mengajak Dia Keluar Sampai Akhirnya Si Isabella Ini Terlihat Biasa Saja Dan Sampai Disitu Si Isabella Ingin Bermantap Mantap Terhadap Si Matt Ini Dan Si Isabella Ini Merasalah Kehilangan Sekali Karena Si Theo Ini Tidak Tidur Bareng Dirinya Dan Akhirnya Ketika Mereka Isabella Ini Yang Masih Melek Sendiri Alias Bergadang Sendiri Dan Disana Juga Si Isabella Ini Bertanya Kepada Theo Apakah Ia Menyayanginya Apakah Ia Akan Hidup Bersamanya Selamanya Dan Si Theo Ini Menjawab Ya Dan Kemudian Yang Tidak Disangka Sangka Orang Tua Dari Si Theo Dan Si Isabella Ini Pulang Ke Apartemen Tersebut Dan Orang Tuanya Ini Melihat Apartemen Ini Sangatlah Berantakan Dan Tidak Terurus Sama Sekali Kemudian Kelakuan Vulgar Mereka Bertiga Pun Ketahuan Oleh Si Orang Tuanya Ini Yang Telah Kembali Dari Perjalanan Jauh Mereka Dan Akhirnya Disini Isabella Berpikir Untuk Mengakhiri Hidupnya Karena Orang Tuanya Tersebut Sudah Mengetahui Hal Hal Atau Kelakuan Mereka Ini Dan Si Isabella Ini Mencoba Memundiri Disamping Theo Dan Matt Yang Masih Tertidur Pulas Dan Dengan Cara Menghirup Gas Atau Kentut Mungkin Dan Hal Tersebut Gagal Karena Disitu Mereka Bertiga Dikagetkan Dengan Batu Atau Ada Orang Yang Melempar Batu Dari Luar Apartemen Mereka Dan Mereka Pun Terbangun Dan Melihat Unjuk Rasa Yang Berada Di Depan Apartemen Mereka Dan Mereka Bertiga Langsung Turun Dan Ikut Dalam Unjuk Rasa Tersebut Atau Demo Tersebut Dan Disana Terlihat Si Theo Ini Ingin Ikut Membuat Bom Molotov Dan Disana Juga Si Matt Menahan Si Theo Ini Karena Tidak Mau Terjadi Kekerasan Dalam Keluarga Mereka Namun Si Theo Ini Tetaplah Nyeyel Dan Ingin Melakukannya Dan Isabella Ini Yang Menolak Tidak Ingin Jauh Dan Disana Juga Terlihat Si Isabella Ini Dan Si Theo Ini Yang Mau Menyerang Si Polisi Tersebut Memakai Bom Molotov Dan Matt Disini Terlihat Tidak Ingin Mengikuti Hal Yang Mereka Lakukan Dan Akhirnya Matt Berpisah Disana Dan Film Ini Berakhir Dengan Ending Yang Sangat Mengecerotkan Oke Mungkin Itu Aja Cerita Dari Nando Belum Pulang Bila Kalian Suka Dengan Cerita Ini Jangan Lupa Di Like Jangan Lupa Di Subscribe Jangan Lupa Di Share Ket Teman Teman Kalian Oke Terima Kasih Bosku